Setelah harga beras yang melejit, masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia kembali menanggung beban dengan ikut merangkaknya harga-harga kebutuhan pokok, seperti telur, sayur, mayur, hingga minyak goreng. Harga sembilan bahan pokok di pasar-pasar tradisional di kota Tegal, Jawa Tengah, hingga satir masih tinggi. Harga beras masih menyentuh di angka 16.000 rupiah per kilogram untuk kualitas medium. Sementara untuk telur ayam menyentuh harga 31.000 rupiah per kilogramnya dari harga semula di kisaran 29.000 rupiah. Tidak itu saja pemirsa, minyak goreng curah juga ikut mengalami kenaikan harga hingga 2.000 rupiah per liternya. Sementara itu di kota Surakarta, Jawa Tengah, harga telur ayam mencapai 30.000 rupiah per kilogram. Kenaikan ini menyentuh angka 20% dari harga normal yang terjadi sejak sepekan terakhir. Kemudian di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan, harga cabai besar dan cabai keriting melonjak tajam dari harga sebelumnya 30.000 rupiah per kilogram menjadi 70.000 rupiah per kilogram. Harga bawang putih juga ikut mengalami kenaikan hingga 10.000 rupiah per kilogram. Sebelumnya dijual 30.000, kini menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!